Selamat siang sahabat kreatif, saat ini kita bersama dengan team program pelajar di Pro 2 RRI Guru Keliling. Saat ini semenang menuju ke sekolah luar biasa. Untuk edisi hari ini kita akan ada di SLB Asuhan Kasih, Kota Kupang. Karena itu, terus dengarkan kami ya. Selamat siang sahabat kreatif, akhirnya kami tim dari program belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling sampai di sekolah luar biasa Asuhan Kasih, Kota Kupang. Seperti apa acaranya? Kita nanti ada belajar bersama dengan anak yang ada disabilitasi yang sudah dipersiapkan dari sekolah ini. Mereka akan belajar dan juga akan diatasi oleh guru yang telah dipersiapkan. Seperti apa? Kita ikuti. Let's go! Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, kita sekarang ini sudah berada di sekolah SLB, sekolah luar biasa Asuhan Kasih, Kupang. Dan saya sudah bersama dengan Ibu... Ibu Lady Kono. Ibu Lady Kono, iya. Ibu Lady Kono dan juga ada... Vika. Ada Vika. Oke, kita akan belajar ya bersama-sama dengan Ibu Lady dan juga adik Vika. Hari ini tentang apa ibu pembelajarannya? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya. Kita akan belajar bersama-sama kurang lebih 20 menit, ya, Bu, ya. Berkaitan dengan materi ini. Adik Vika sudah siap? Siap. Siap, ya. Siap, ya. Oke, deh. Dan, sahabat kreatif, terus ikuti kami. Karena setelah ini, Ibu Lady, ya. Ibu Lady dan juga Vika akan belajar bersama-sama di siang hari ini. Nah, sahabat kreatif, kita sambil dengan Ibu Lady yang akan mengajar hari ini. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, hari ini kita belajar tentang... Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kalau bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk adik Vika, ya. Adik Vika ini termasuk kategori... Tunarungu. Nah, metodologi pembelajarannya seperti apa, Ibu? Kalau untuk... Kursus untuk anak SLB... Saya menggunakan metode... Cerama. Oke. Kalau cerama itu... Yang artinya saya lebih... Lebih aktif? Iya, lebih aktif. Lebih aktif daripada siswa. Sesudah itu, tanya-jawab. Dan yang terakhir, kita ingin. Oke, berarti ada 3 metode yang akan digunakan pembelajaran selama, ya kurang lebih 20 menit, ya. Untuk saat ini. Jadi, menggunakan juga dengan cara-cara kebanyakan, ya, Ibu. Oke, oke. Kalau begitu, Ibu, kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu untuk pembelajaran pada hari ini. Karena itu, sahabat kreatif, ikuti kami terus di program belajar di NRI Pro 2 Guru Keliling. Se-ra-mat-si-yang-ibu. Hari apa? Sangat, braba. Sangat, braba. Sangat, braba. Sangat, braba. Sangat, braba. Sangat, braba. Sangat, braba, dan. Sangat, braba. Sangat, braba. selamat menikmati 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 Ibu Lady menjelaskan dengan begitu sabar Terkait dengan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Tadi saya melihat ada alat peraga yang digunakan Yaitu biji kacang hijau Kemudian juga gambar-gambar yang digunakan ada begitu banyak Dan ini metode-metode yang sudah biasa dipakai Nah di sesi yang pertama ini tentang apa sih Ibu mungkin bisa dijelaskan? Di sesi yang pertama saya menemukan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Berarti saya menjelaskan tentang bagaimana tumbuh kembangnya kacang hijau Dari hari yang pertama sampai dengan hari yang terakhir Hari yang keempat Jadi dijelaskan tentang perkembangannya Kemudian diikuti ya Dengan penjumlahan Dengan penjumlahan satu sampai empat Dan diikuti Diikuti oleh Fika Diikuti oleh Fika Dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang tadi juga ya Bu ya Oke Dan bagaimana Ibu menilai adik Fika? Apakah sebenarnya seperti yang diinginkan? Hasilnya cukup menyuaskan bagi camu Menyuaskan untuk seorang buru Karena adik Fika bisa mengikuti dengan baik Bahkan tadi saya melihat juga adik Fika Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Lady terkait dengan angka 1, 2, 3, dan 4 Dan dia juga menggambarkan cukup Sama Jepang sekali saya lihat Ibu ya Sama Jepang Apakah dia juga hobinya begini ya Bu ya? Iya, mereka hobi menggambar Memwarnai menggambar kebanyakan keterampilan Oh kebanyakan keterampilan ya Sehingga ini bukan satu apa ya Apa ya Kesusahan bagi mereka untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan Ibu ya Oke di sesi yang kedua Sudah siap Ibu? Sesi yang kedua nanti tentang apa lagi Ibu? Tugasnya sudah, materinya sudah Kira-kira sesi yang kedua ini tentang apa? Sesi yang kedua Biasanya waktu yang disini untuk mereka tidak terlalu lama Karena anak-anak SLB itu sebenarnya terlalu lama Jadi yang untuk sesi kedua saya memberikan gambar Si suami gambar terus meluangkan Oke deh Karena itu sahabat kreatif sesi yang pertama sudah selesai Dan kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua Seperti apa? Terus dengarkan kami di program RRI Belajar di RRI Pro 2 Dan guru keling Gambar Sama dengan Kedua Gambar terus Dan guru ke Sellahan Tidak Dan guru keempat Udah Tidak Tidak Teluk selamat menikmati 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 ingat oke oke menikmati selamat 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 menikmati Bapak kreatif, Ibu Lady sudah selesai mengajar di sesi yang kedua ini Dan bagaimana Ibu sesi yang kedua ini mungkin bisa dijelaskan tentang apa yang sudah diajarkan selama sesi yang kedua ini Untuk sesi pertama, sesi sudah disampaikan akhirnya Dan sesi yang kedua, sesi yang kedua itu menggambar dari tubuhan yang sudah dipelajari tadi dari akhir petang Menggambar dan mewarnai Kalau tadi di tugas yang pertama itu hanya untuk menggambar saja Dan kali ini di tugas yang kedua, menggambar dan juga mewarnai Itu dia sahabat kreatif proses pembelajaran di sesi yang pertama Dan juga sesi yang kedua yang sudah di ajarkan oleh Ibu Lady yang terkait dengan materi kita di siang hari ini Untuk pembelajaran guru keliling, bagi kita anak berkebutuhan khusus itu berdampak sangat positif Karena apa, anak-anak yang umum saja itu sudah setengah mati Apalagi kami dari anak-anak berkebutuhan khusus Dampak positifnya, satu, anak mulai senang belajar juga di rumah Karena apa, didatangi guru Selama ini pengen ketemu guru susah hanya lewat dareng-dareng Tapi dengan adanya pembelajaran keliling, anak bisa responnya bagus Terutama kami anak-anak yang berkebutuhan khusus Karena apa, pembelajaran yang lebih bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah tatap muka Seperti yang kita inginkan Seperti sekarang ini Kami menyambutnya dengan baik, bersyukur kepada pemerintah Bahwa kami anak-anak berkebutuhan khusus juga diberikan pembelajaran yang lebih dari anak-anak normal pada umumnya Terima kasih Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama Membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara Sehingga siswa tetap bisa belajar Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah Dimana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19 Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus Dari sekolah luar biasa atau SLB Yang paling merasakan dampak selama COVID-19 Karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia Bekerjasama dengan sekolah di daerahnya Serentak melaksanakan program Guru Keliling Mulai awal Oktober 2020 Semua Guru Dan terkhusus untuk masa pandemi saat ini Itu lebih berarti untuk anak-anak bibi Yang mungkin di belajar di rumah Dan dikunjungi oleh setiap guru Jadi berharap program ini terus dilakukan ke depannya atau? Iya, saya sangat berharap program ini terus berjalan Karena sangat bermanfaat untuk anak-anak Karena seperti yang kita tahu bersama sahabat kreatif Bahwa untuk anak-anak yang reguler Anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus Mereka tidak ada persoalan ya Karena belajar dengan luring Menggunakan daring ya Ya luring ataupun daring Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Mereka sangat kesulitan sekali ya Makanya kami adakan program ini Guru Keliling di setiap SLB yang ada di Ya sahabat kreatif saat ini bersama dengan orang tua dari anak Vika Yang belajar hari ini Bersama dengan kami RRI Pro 2 Guru Keliling Saya ingin tanya-tanya ke Ibu Vika Ibu namanya siapa? Ibu Wiwi Ibu Wiwi Ibu Wiwi Kita sudah belajar di RRI Guru Keliling dan bagaimana pendapat ibu tentang program acara ini ibu Terima kasih Terima kasih Bisa mengutifasi anak-anak Ibu Belajar di RRI Untuk Guru Kelilingnya Ibu Apakah Vika waktu libur sudah berapa bulan? Hampir 7 bulan ya ibu ya? Iya Hampir 7 bulan ini Dan hari ini dia sekolah di kunjungi dengan gurunya Bagaimana perasaannya? Iya senang Kami bisa ketemu ibu-ibu guru Setelah lama libur gitu ya? Iya kangen Udah kangen ya? Udah kangen dan saat ini terrealisasi dan dia bisa belajar kembali dengan gurunya ya? Iya iya Oke deh Harapan ibu untuk program ini seperti apa ibu? Gimana ya? Biar sekolah biar anak-anak itu maunya saya puling sekolah aja Oh iya Berarti kita doakan agar covid ini cepat selesai Supaya anak-anak bisa belajar kembali ya? Iya iya Oke Terima kasih ibu Sukses terus Oke sampai akhirnya selesai sudah Program belajar di RRI Pro 2 Guru Keliling hari ini Di rumah adik Vika Ya Dan terima kasih kepada ibu Lady Yang sudah dengan sangat sabar mengajar untuk adik Vika Semoga hari ini pembelajarannya bisa dipakami dengan baik dan semangat untuk adik Vika juga ya Agar terus belajar dan juga menjadi anak yang pintar Dan sahabat kreatif Jangan kemana-mana terus dengarkan dan nonton kami ya Dengarkan kami di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kepang untuk program ini Dan juga menonton kami di RRI NET Kita jumpa lagi untuk sekolah berikutnya Di mana ya? Terus dengarkan kami di 90,9 MHz Sampai jumpa 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 Sampai jumpa